Menjelang tahun baru 2024 sekelompok remaja menggunakan baju hitam yang diduga adalah kelompok gangster, kembali meresahkan warga Kabupaten Tuban. Dari informasi yang dihimpun blogtuban.com, pada hari Sabtu sekitar pukul 2 WIB, terdapat sekelompok remaja yang menyatroni sebuah warung kopi yang berada di Jalan Hayamuruk Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dari aksi tersebut bahkan terdapat satu orang yang mengalami luka-luka dan tiga pengunjung warung harus dirampas handphonenya. Di konfirmasi blogtuban Kapolsek Semanding, Ibtu Muhammad Yusuf, membenarkan bahwa pada hari Sabtu dini hari telah terjadi aksi kriminal yang dilakukan oleh sejumlah remaja tak dikenal tersebut. Lebih lanjut mantan waka Polsek Jenu ini menjelaskan, jika saat kejadian pihak Polsek Semanding sempat mengejar para pelaku tersebut, sayangnya para remaja tersebut berhasil melarikan diri. Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, jika dari aksi tersebut terdapat satu orang yang harus mengalami luka ringan berupa lebam karena terkena lemparan batu. Selain korban luka, ada pengunjung lainnya menjadi korban perampasan. Dua buah handphone milik pengunjung warung kopi harus dibawa kabur oleh pelaku. Dengan adanya fenomena ini Yusuf menghimbau kepada warga yang memiliki adik atau anak berusia remaja, apabila keluar rumah lebih dari pukul 10 malam belum pulang, agar diingatkan atau dicari. Dari Blok Tuban, Muhammad Nurholis mengabarkan, pecah kape pagi. Pecah kape close.